Halo sahabat Siluam, dengan saya Dr. Taufik Ajis Atamimi, spesialis bedah. Saat ini saya berpraktek di Siluam, Bekasi, Sepenjang Jaya. Kali ini saya akan membahas masalah penyakit wasir, yaitu penanganan wasir dengan metode terbaru, yaitu minimal infrasif surgery dengan metode laser atau biasa yang disebut dengan laser hemorrhoidoplasti. Oke, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang bagaimana penanganan hemorrhoid dengan menggunakan metode laser atau laser hemorrhoidoplasti, kita membahas dulu apa itu hemorrhoid. Hemorrhoid adalah suatu benjolan pada pembuluh darah vena atau pelebaran pada vena di plexus hemorrhoidalis. Hemorrhoid sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hemorrhoid internal dan hemorrhoid eksternal, atau bisa terjadi kedua-duanya. Hemorrhoid atau wasir dibagi menjadi empat stadium. Stadium satu belum terbentuk benjolan, tetapi pasien biasanya mengeluh adanya BAB yang berdarah dan dirasakan juga adanya nyeri. Stadium dua adalah adanya benjolan dan dia bisa masuk lagi secara spontan. Stadium tiga adalah adanya benjolan, tetapi dia bisa masuk lagi dengan menggunakan jari atau dengan manual reposisi. Stadium empat adalah di mana benjolan tidak bisa masuk sama sekali ke dalam rongga anus walaupun dilakukan manual reposisi. Benjala-benjala atau tanda-tanda pada wasir atau hemorrhoid adalah yang pertama BAB, bercampur darah, yang kedua adanya benjolan pada anus, yang ketiga adanya nyeri, dan juga adanya soiling atau basah di daerah anus atau anal-tanang. Dan selanjutnya apa penyebab atau etiologi yang berhubungan dengan ambrhoid atau hemorrhoid? Yang pertama biasanya dihubungkan dengan kekejadian konstipasi kronis atau susah BAB yang terus-menerus dan disertai dengan mengedan. Penyebab yang kedua adalah sering makan pedas, yang ketiga adalah kurang serat, dan juga kehamilan dan stres merokok juga dihubungkan dengan angka kejadian hemorrhoid atau wasir. Pembahasan yang terakhir adalah tentang bagaimana penata laksanaan daripada hemorrhoid ini. Penata laksanaan hemorrhoid dibagi menjadi dua, yaitu dengan secara surgical dan non-surgical. Non-surgical biasanya memperbaiki pola hidup, pola makan, dan pola habit yang tidak baik, yang mengakibatkan terjadinya ambayan. Sedangkan teknik untuk penanganan secara surgical, kita menggunakan teknik terbaru dan terkini yaitu dengan metode laser, yaitu minimal invasive surgery yang dinamakan laser hemorrhoid plastik. Penanganan laser hemorrhoid plastik ini banyak keuntungannya dibanding dengan cara-cara konvensional. Yang pertama adalah painless procedure, di mana procedure ini meminimalkan rasa nyeri. Yang kedua adalah quick recovery, pasien lebih cepat recovery-nya. Yang ketiga adalah waktu perawatan di rumah sakit lebih singkat. Inilah keuntungan-keuntungan teknik laser hemorrhoid plastik dibandingkan dengan teknik-teknik konvensional. Jika Sobat Silom mengalami gejala-gejala hemorrhoid, silakan datang ke rumah sakit Silom Hospital Bekasi Sepanjang Gaya ke Polibedah.